JEMPOL UNTUK UMG Season 179, Gundukan Kristal Iblis Alis Ye Yuan berkerut, kesan baiknya terhadap Jiang Suoyan ini segera merosot tajam. Dia tidak berniat mengganggu Bai Li Qingyan, tetapi Bai Li Qingyan bersikeras untuk bekerja sama dengannya. Ye Yuan percaya bahwa dengan kekuatan sekte tempat tinggal abadi, tidak mungkin untuk tidak mengetahui tentang intel ini. Tapi dia masih memperingatkannya. Ketika Jiang Suoyan melihat ekspresi Ye Yuan, dia berkata dengan senyum dingin, jangan berpikir bahwa kamu mengesankan karena bakatmu tinggi. Terkadang, bakat juga merupakan dosa asal. Terlepas dari apakah itu sekte bunga melonjak, sekte cloudsward, atau sekte tempat tinggal abadi kami, ingin membunuh Anda sesederhana menghancurkan semut. Sama seperti sebelumnya, jika bukan karena Bai Li, jika bukan karena aku bergegas, kamu sudah menjadi orang mati sekarang. Sedangkan Anda hanya bisa bersembunyi di balik wanita, geram tapi tak berdaya. Petik 2. Tatapan Ye Yuan menjadi dingin, jejak kesan yang menguntungkan terhadap Jiang Suoyan juga menghilang bersama dengan itu. Kata-kata ini agak tajam. Kebanggaanmu karena kamu memiliki faksi kuat di belakang. Maka saya harus mengatakan, Anda sangat menyedihkan. Rasa superioritasmu yang lemah tidak layak disebutkan di depanku. Juga, hubungan apa yang nona Bai Li dan aku miliki, belum giliranmu untuk peduli. Dia hanya milik dirinya sendiri. Ye Yuan berkata dengan dingin. Kecuali, Jiang Suoyan tidak marah karena kata-kata Ye Yuan, tapi dia mencibir dan berkata, ini adalah harga dirimu yang menyedihkan. Tenang, Anda akan segera melihat betapa kejamnya kenyataan itu. Sekte Sadoomun tidak kekurangan jenius. Bai Li, ayo pergi. Petik 2. Kakak magang senior. Penilaian belum berakhir, tapi Bai Li Qingyan tidak mau pergi dan membuat alasan. Wajah Jiang Suoyan jatuh dan dia berkata, kristal iblis surgawi di tanganmu sudah cukup untuk lulus penilaian, tidak perlu tinggal lagi. Petik 2. Selesai berbicara, Jiang Suoyan tidak memberikan kesempatan untuk menjelaskan dan dengan paksa membawa Bai Li Qingyan pergi. Setelah semua orang pergi, Ye Yuan memuntahkan seteguk besar darah lagi. Kian Ye, bukan. Dendam hari ini, aku sudah mengingatnya. Kata Ye Yuan dengan tatapan dingin. Seberapa kuat pukulan dari Dewa Langit Cakrawala pertama. Itu hanya kasus Ye Yuan. Jika itu orang lain, mereka akan mati sampai tidak ada ampas yang tersisa saat ini. Saat itu juga, Ye Yuan menggunakan hukum tata ruang, mengarahkan sebagian besar kekuatan keluar. Begitulah cara dia lolos dari kematian dengan sehelai rambut. Bahaya yang terlibat sulit untuk dijelaskan. Alam daus surgawi, setiap alam utama adalah lapisan cakrawala. Kekuatan dunia seniman bela diri berubah dari perubahan kuantitatif menjadi perubahan kualitatif. Dari dunia kecil, berubah menjadi dunia asli, mengembangkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, menjadi penguasa dunia. Pembangkit tenaga listrik celestial Dewa Alam adalah ketika seseorang mulai melahirkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dunia kecil benar-benar terkonsolidasi, semua kehidupan akan segera terbentuk. Itu juga ketika seseorang menerobos ke alam Dewa Sejati. Oleh karena itu, alam Dewa Surgawi, bahkan hanya Dewa Surgawi Cakrawala pertama, itu juga merupakan keberadaan yang tak terkalahkan bagi mereka yang ada di alam Dewa Surgawi. Agar Ye Yuan dapat menghindari serangan ini, itu benar-benar sangat berbahaya. Sendirian, Ye Yuan menemukan tempat terpencil untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah beberapa hari, waktu sebulan habis, Ye Yuan keluar dari pegunungan Sadaumun. Kembali ke gerbang gunung sekali lagi, jumlah orang di alun-alun jauh lebih sedikit. Pemeriksaan ini tidak melarang pembunuhan. Cukup banyak murid yang kehilangan nyawanya di mulut binatang buas atau mati di tangan orang lain. Mereka yang mampu hidup semuanya adalah pembangkit tenaga listrik. Tentu saja, jika bukan karena intervensi kuat Kian Ye, Zong Han Lin yang disebut jenius ini harus tetap berada di pegunungan Sadaumun selamanya. Orang tua yang bertanggung jawab atas penilaian itu perlahan membuka mulutnya dan berkata, Sekarang, serahkan semua kristal iblis surgawi Anda. Setelah memverifikasi, lelaki tua ini secara alami akan mengumumkan peringkatnya. Petik 2 Kristal iblis surgawi Baili King Yan dan Ye Yuan Cuma dua orang telah berada di bawah pengawasan Ye Yuan selama ini. Pada saat ini, Ye Yuan perlahan berjalan keluar dari kerumunan dan menyerahkan cincin penyimpanan yang dikeluarkan oleh sekte tersebut kepada murid urusan lain-lain. Melihat Ye Yuan keluar, diskusi lembut segera dimulai di kerumunan. Orang itu, magang senior, sister Baili, berinisiatif untuk bekerja sama. Dia benar-benar beruntung, benar-benar memasuki ronde kedua dengan berbaring. Petik 2 Heh, suatu saat keberuntungan tidak berguna. Babak kedua adalah ujian sebenarnya. Dengan kekuatannya, sangat tidak mungkin untuk dilewati. Petik 2 Cek-cek, menghabiskan malam bersama dengan sister magang senior Baili di gunung, buat aku mati dan aku juga akan rela. Berita tentang pertempuran hebat Ye Yuan dan Duan King Hong tidak menyebar. Ini menyangkut silsilah bunga melonjak dan silsilah cloudsward, reputasi dua kekuatan utama. Bagaimana mereka berani membicarakannya? Meskipun garis keturunan gajah iblis kuat, dibandingkan dengan tiga vaksi besar, itu masih jauh lebih lemah. Selain itu, ini juga menyangkut reputasi garis keturunan gajah iblis itu sendiri. Vaksi yang begitu kuat benar-benar dikalahkan di tangan Ye Yuan saja, bagaimana mereka bisa memiliki wajah? Garis keturunan gajah iblis sudah mengeluarkan perintah bungkam, bahwa semua orang belum lagi peristiwa yang terjadi hari itu. Baili Qingyan juga berada di tengah keramaian. Melihat tampilan belakang Ye Yuan, ekspresinya rumit. Tatapan Qian Ye, Duan King Hong, Zhong Han Lin, dan yang lainnya juga terus mengikuti Ye Yuan, penuh permusuhan. Saat Ye Yuan mengambil lapangan, dia praktis menjadi pusat perhatian semua orang. Orang tua itu menatap Ye Yuan dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Apa yang dilakukan anak ini? Mengapa begitu banyak orang memperhatikannya? Segera, semua orang menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Setelah pemeriksaan, orang tua memanggil Qian Ye ke sisinya dan berkata, Qian Ye, Anda mengumumkan hasilnya. Petik 2. Qian Ye membungkuk dan berkata, Ya, dia konhong. Tapi, ketika pandangannya tertuju pada daftar nama, ekspresinya menjadi sangat jelek. Tempat pertama mengejutkan Baili Qingyan dan Ye Yuan, kombo ini. Orang sialan ini, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak kristal iblis surgawi? Dia dan Baili Qingyan bekerja sama, jumlah kristal iblis surgawi yang mereka peroleh pada akhirnya sebenarnya lebih dari lima yang tersisa ditambahkan. Qian Ye enggan menerimanya di dalam hatinya. Seseorang harus tahu, dalam situasi bekerja sama, tidak hanya jumlah kristal iblis surgawi yang harus didiskon besar-besaran, seseorang bahkan harus berbagi secara merata dengan rekan satu tim mereka. Dengan cara ini, bagi tim yang ingin mendapatkan tempat pertama, itu sangat sulit. Situasi normal tim adalah semua murid yang kekuatannya tidak kuat, karena mereka harus menghadapi bahaya yang tidak pasti. Murid yang benar-benar memiliki kekuatan merasa kurang bermartabat untuk membentuk tim. Mengapa? Mungkinkah ada masalah? Di akun Hong bertanya kapan dia melihat Qian Ye menahan ibunya untuk waktu yang lama. Ekspresi Qian Ye berubah dan dia buru-buru berkata, T tidak masalah. Dia mengingat kembali pikirannya dan mulai membaca hasilnya, tempat pertama, Bai Li Qingyan, Ye Yuan, kuantitas kristal iblis surgawi, masing-masing 223 buah. Tempat kedua, Zhong Han Lin, kristal iblis surgawi jumlah 83 buah. Petik 2. Berdengung. Keributan meledak di bawah sekaligus. Di akun Hong itu juga memiliki wajah tercengang, menatap Qian Ye dengan tidak percaya, curiga apakah dia salah membaca atau tidak. 223 buah kristal iblis surgawi. Selain itu, ini bekerja sama, jumlah ini terlalu banyak. Selanjutnya, jumlah kristal iblis surgawi ini diubah menjadi kristal iblis surgawi peringkat 4 tahap akhir. 10 buah kristal iblis surgawi peringkat 4 tingkat menengah dapat ditukar dengan kristal iblis surgawi peringkat 4 tahap akhir. Ini juga untuk mengatakan bahwa kedua orang ini memburu setidaknya seribu peringkat 4 binatang buas. Melakukan hal ini dalam waktu satu bulan sungguh luar biasa. Di masa lalu, tempat pertama hanyalah 80 hingga 90 keping kristal iblis surgawi. Sepasang mata indah Bai Li Qingyan menatap Ye Yuan dengan tidak percaya, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tiba-tiba, tubuhnya yang indah bergetar, tiba-tiba memikirkan sesuatu, pupilnya tanpa sadar mengerut. Bab 1792 banding 1792. Orang ini tidak akan pergi ke Silklood Canyon, kan? Silklood Canyon adalah tempat yang sangat berbahaya di Shadow Moonshack. Bagi seniman bela diri Divine Lord Realm, itu setara dengan area terlarang. Tempat itu memiliki puluhan ribu salamander blackwater. Salamander blackwater itu, yang lemah berada di peringkat 3, tapi yang peringkat 4 sama sekali tidak kurang dari ribuan. Yang lebih menakutkan adalah bahkan ada eksistensi peringkat 5 di sana. Bai Li Qingyan tiba-tiba teringat bahwa dia dan Ye Yuan pernah pergi ke area pintu masuk Silklood Canyon. Saat itu, Ye Yuan ingin masuk untuk melihat-lihat tetapi dihentikan oleh Bai Li Qingyan. Memikirkannya sekarang, hanya di sana Ye Yuan bisa berburu begitu banyak kristal iblis surgawi. Ingin mendapatkan begitu banyak kristal iblis surgawi, seseorang harus bertemu dengan gerombolan binatang buas. Jika tidak, bahkan jika seseorang berburu siang dan malam, juga mustahil untuk mendapatkan begitu banyak kristal iblis surgawi. Kecuali, begitu seseorang jatuh ke dalam gerombolan binatang buas, apakah masih ada harapan untuk selamat? Ye Yuan memburu begitu banyak salamander blackwater, bukankah itu membuat khawatir raja monster peringkat 5? Untuk beberapa waktu, Bai Li Qingyan dipenuhi dengan pertanyaan. Tunggu sebentar, ekspresi Dekon Hong tiba-tiba menjadi gelap, dan dia menghentikan Kian Ye dan berkata, bagaimana mungkin ada begitu banyak? Apakah ada kesalahan? Petik 2 Pada saat ini, murid urusan lain-lain yang menghitung jumlah tersebut dengan tergesa-gesa keluar dari barisan dan berkata dengan ketakutan dan gentar, menjawab Diakon Hong, murid ini sama sekali tidak menghitung dengan salah. Di dalam cincin penyimpanan ini, ada total 321 buah kristal iblis surgawi peringkat 4 tingkat akhir, 2050 buah kristal iblis surgawi peringkat 4 tingkat menengah. Dikonversi ke peringkat 4 tahap akhir, totalnya 526 buah. Kemudian membagi 50-50 antara 2 orang, itu 263 buah. Petik 2 Diakon Hong menerima cincin penyimpanan Ye Yuan dan menghitungnya. Benar saja, tidak ada satu bagian pun yang lebih banyak dan tidak sedikit pun yang berkurang. Tapi hasil ini membuatnya sangat terkejut. Kristal iblis surgawi dalam jumlah besar, ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Sekte Bulan Bayangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Baili Qingyan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Baili Girli, apa yang terjadi di sini? Baili Qingyan baru saja akan membuka mulutnya ketika Jiang Suayan tiba-tiba memotong. Di Akon Hong, Qingyang bertemu dengan seekor kuda buas di pegunungan. Dia bertarung dalam pertempuran berdarah selama setengah bulan sendirian sebelum membunuh begitu banyak binatang buas. Dan kultifasinya juga mengalami terobosan dalam pertempuran ini. Saya percaya bahwa tidak lama kemudian, dia akan dapat mencapai Dewa Surgawi setengah langkah. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, kelopak mata semua orang mengejang dengan keras termasuk Baili Qingyan. Sementara di sudut, Ye Yuan langsung terabaikan. Tidak ada yang akan berpikir bahwa dia, Dewa Langit Cakrawala ke-6, bisa membantu. Namun, mengenai tindakan tidak tahu malu Jiang Suayan, Ye Yuan tidak memiliki banyak fluktuasi. Pertama, Baili Qingyan memblokir di depannya beberapa kali, membantunya keluar dari kesulitannya. Meskipun bantuan semacam ini tidak banyak berpengaruh pada Ye Yuan, setidaknya itu melindunginya dari menunjukkan kartu trufnya. Dia, Ye Yuan, membuat perbedaan yang jelas antara kebaikan dan kebencian. Bantuan ini, dia menerimanya. Kedua, Ye Yuan tahu bahwa kata-katanya tidak terlalu berpengaruh. Bahkan jika dia mengatakannya, tidak ada yang akan percaya. Tentu saja, Kian Ye mereka semua mungkin menebak beberapa detail, tetapi apakah mereka akan membantunya berbicara? Tentu saja tidak. Adapun tujuan Jiang Suayan melakukan ini, Ye Yuan juga tahu di dalam hatinya. Dia hanya meminjam ini untuk meningkatkan status Baili Qingyan dan mengalahkan dua garis keturunan lainnya, sambil mengangkat garis keturunan Imortal Abode. Meskipun melakukan hal itu tidak menimbulkan banyak kritik terhadap sudut pandang Jiang Suayan, itu sedikit terlalu tidak tahu malu. Metode sarang burung muraiin merpati semacam ini membuat Ye Yuan sangat tidak nyaman. Namun, Baili Qingyan sangat cemas dan baru saja akan berbicara, tetapi melihat Jiang Suayan berbalik dengan tatapan peringatan. Baili Qingyan segera menelan kembali kata-kata itu. Dia sangat pintar, bagaimana mungkin dia tidak tahu tujuan Jiang Suayan. Hanya dengan melakukan itu, dia memiliki hati nurani yang bersalah. Baili Qingyan tidak bisa membantu melihat ke arah Ye Yuan tetapi menemukan bahwa Ye Yuan seperti sumur tua tanpa riak, wajahnya tidak memiliki sedikit perubahan, seolah-olah ini tidak ada hubungannya dengan dia sama sekali. Tapi dia tahu bahwa Ye Yuan pasti marah. Menghadapi hal semacam ini, siapa yang tidak marah? Ini bukan hanya masalah reputasi, ada juga masalah keuntungan di masa depan. Orang jenius secara alami akan mendapatkan lebih banyak sumber daya. Dan kehilangan kesempatan untuk menjadi terkenal ini, jalan pendakian Ye Yuan pasti akan jauh lebih sulit. Adapun kian Ye mereka semua, mereka juga tidak bisa menahan wajah sombong saat mendengar ini. Ye Yuan tiba-tiba melemparkan bom kelas berat, membuat mereka lengah. Jika Ye Yuan diperhatikan oleh sekte, akan sulit bagi mereka untuk ingin meletakkan tangan mereka pada Ye Yuan. Sebaliknya, meskipun bakat Baili Qingyan sangat mengerikan, itu belum sebesar Ye Yuan. Bakat yang ditampilkan Ye Yuan membuat mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Memilih yang lebih kecil dari dua kejahatan, Jiang Suoyan melakukan itu persis seperti yang mereka inginkan. Diakon Hong terlihat sadar ketika dia mendengarnya dan berkata, jadi begitulah adanya. Saya tidak menyangka bahwa kekuatan Las Baili sebenarnya sangat kuat. Masalah ini, saya harus melaporkannya ke sekte untuk mengetahui. Seperti yang diharapkan, Diakon Hong memutuskan untuk melaporkan masalah ini ke sekte. Selesai berbicara, dia bahkan menatap Ye Yuan dengan agak jijik. Orang semacam ini dengan kekuatan sedikit benar-benar mengikuti Baili Qingyan dan menang berbaring, mendapatkan pencapaian pertempuran terkuat dari ujian masuk sekte Sadomun, benar-benar mendapatkan jackpot. Baiklah, lanjutkan membaca hasilnya. Dekon Hong berkata dengan dingin. Suasana hati Kian Ye langsung menjadi jauh lebih baik. Tapi kewaspadaannya terhadap Ye Yuan juga semakin kuat. Dewa Langit Cakrawala ke-6 dan dia bisa melakukannya pada langkah ini, betapa mengerikan jadinya setelah dia besar nanti. Tapi dia percaya bahwa Ye Yuan benar-benar tidak bisa hidup lama. Dia tahu bahwa Jiang Suoyan tidak menyadari pencapaian Ye Yuan yang menakjubkan sebelumnya. Tindakannya setara dengan menyinggung Ye Yuan sampai ke intinya. Dengan temperamen anak itu, dia benar-benar tidak akan berjalan dekat dengan garis keturunan Imortal Abode. Dalam hal ini, Ye Yuan telah menyinggung ketiga garis keturunan utama bahkan sebelum memasuki sekte. Serta garis keturunan Gajah Iblis. Kekuatan garis keturunan Gajah Iblis sama sekali tidak lemah. Hasil di belakang juga sudah tidak ada yang perlu diperhatikan lagi. Semua orang mengagumi kekuatan Baili King Yan dan meratapi keberuntungan anjing kotoran Ye Yuan. Baiklah, semuanya, istirahat selama tiga hari, dan ikuti penilaian putaran kedua. Diakon Hong berkata dengan suara yang jelas. Saat itu berakhir, Baili King Yan menarik Jiang Suoyan ke satu sisi dan mengeluh. Kakak magang senior, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Anda membuat saya tidak adil dan tidak setia seperti ini. Petik 2 Jiang Suoyan tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, Keadilan dan kesetiaan. Bisakah keadilan dan kesetiaan membuat Anda menjadi kuat? Kongklav bela diri alur bambu akan segera tiba, Anda harus membiarkan kekuatan Anda menjadi lebih kuat, dan harus menekan lawan Anda dengan kejam. Dan penampilan anak ini akan membuat hasil akhirnya sangat sulit untuk diprediksi. Jika dia tidak bisa menerobos ke alam dewa surgawi, itu masih baik-baik saja. Tetapi apakah dia benar-benar berhasil dalam 200 tahun lebih? Pada saat itu, siapa yang bisa menjadi tandingannya? Jika tidak melihat ke akun wajahmu, aku akan membunuhnya di pegunungan Sadaumun. Petik 2 Bai Li Qingyan memiliki ekspresi marah di wajahnya. Tetapi ketika dia mengingat kepercayaan guru yang besar terhadapnya dan memikirkan harapan kuat dari sekte tersebut, sangat sulit untuk memilih. Dia memikirkan Ye Yuan lagi, merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Mengapa dia harus menelan harga dirinya dan bertahan dalam keheningan, dan tidak berdebat untuk dirinya sendiri? Apa yang dipikirkan orang ini? Dia sangat ingin pergi dan meminta maaf kepada Ye Yuan, tapi Jiang Suoyan menjaganya tanpa meninggalkan langkah, membuatnya tidak bisa pergi sama sekali. Bab 1793 banding 1793 Setelah tiga hari istirahat dan pemulihan, para murid yang mengambil bagian dalam ujian semuanya bersemangat tinggi, kembali ke kondisi puncak mereka sekali lagi. Diakon Hong berbalik ke arah sekte itu dan langsung membungkuk. Murid sekte Sadaumun, Hong Xiao, dengan hormat mengundang Jade Lightroom. Saat berbicara, Diakon Hong mengeluarkan sebuah bendera kecil, menuangkan esensi surgawi ke dalamnya, dan langsung menancapkannya ke dalam kehampaan. Gemuruh Kehampaan segera memancarkan getaran yang kuat, suara gemuruh terus berlanjut tanpa henti. Di tengah tatapan kaget semua orang, drum besar perlahan muncul dari kehampaan. Arr, telingaku. Aku, aku tidak bisa mendengar lagi. Suara senandung yang dipancarkan drum besar itu mengejutkan sampai gendang telinga semua orang sakit. Yang sedikit lebih lemah itu bahkan secara langsung memuntahkan setegup darah, organ dalamnya sudah terluka. Ini, adalah melodi dari Grit Dao. Alis Ye Yuan terangkat saat dia sedikit kagum. Mengenai perasaan misterius semacam ini, Ye Yuan tidak asing dengannya. Saat itu ketika dia berhotbah tentang Dao di balapan iblis, dia pernah memicu Grit Dao Heavenly Melody. Suara yang dikeluarkan Jade Lightroom ini menghasilkan efek menakjubkan yang sama dengan cara yang berbeda. Hanya saja melodi surgawi Dao besar yang dipicu Ye Yuan adalah milik Alkimia Dao. Sementara melodi Grit Dao dari Jade Lightroom sangat agresif. Jelas, itu adalah Dao dengan kekuatan ofensif yang sangat kuat. Ye Yuan diam-diam terkejut di dalam hatinya dan berkata, sepertinya sekte bulan bayangan ini memang luar biasa. Jade Lightroom ini seharusnya menjadi harta mistik dewa sejati tingkat atas, kekuatannya tak terbayangkan. Hanya sedikit setelah getaran permukaan drum memiliki kekuatan seperti itu. Petik 2. Menuju melodi Dao besar semacam ini, Ye Yuan menerimanya dengan tenang. Tapi Baili King Yan dan yang lainnya diam-diam memutar esensi surgawi, menghalangi dampak ini. Secara bertahap, suara getaran Jade Lightroom meredah. Semua orang segera menghela nafas lega. Pandangan Dekan Hong menyapu semua orang sedikit dan berkata dengan anggun, orang-orang yang baru saja memuntahkan darah bisa pergi. Petik 2. Orang-orang yang memuntahkan darah semuanya sangat tertekan, tetapi mereka hanya bisa pergi tanpa daya. Aku sudah lama mendengar bahwa kekuatan Jade Lightroom tidak terbatas, tapi aku tidak menyangka itu sebenarnya sangat menakutkan. Jika itu dilepaskan, mungkin pembangkit tenaga Celestial God bisa langsung dibunuh juga, kan? Mengenai kekuatan Jade Lightroom, orang-orang ini juga sangat terkejut. Setelah orang-orang itu pergi, Diakon Hong melanjutkan dengan perlahan, sekarang, penilaian putaran kedua dimulai. Apapun metode yang Anda gunakan, selama Anda bisa membuat Jade Lightroom bersuara, itu dianggap lulus penilaian. Orang yang lulus penilaian akan menjadi murid dalam Sekte Sado Mun Saya. Orang yang gagal akan menjadi murid urusan lain-lain. Jika Anda tidak bersedia menjadi murid urusan lain-lain, Anda juga dapat pergi. Namun, lelaki tua ini memperingatkan Anda semua terlebih dahulu, hiduplah sesuai kemampuan Anda. Seranganmu, Jade Lightroom akan mengembalikannya dengan kekuatan beberapa kali lipat. Itu mungkin langsung meruntuhkan tubuh fisik Anda. Petik 2. Kata-kata Diakon Hong membuat kelompok murid itu merasa sedikit khawatir. Kekuatan Jade Lightroom ini terlalu menakutkan. Memukul genderang tanpa pencapaian kultivasi sama dengan mencari kematian. Baiklah, sekarang, kalian semua merapal mantra dalam urutan terbalik sesuai dengan hasil penilaian putaran pertama, kata Deakon Han dengan suara yang jelas. Orang pertama yang terjun ke lapangan adalah pria yang sangat kurus. Hanya untuk melihatnya melompat, tiba di udara. Bekon tangannya, batang logam datang ke tangannya. Gada astral tanpa batas. Pria kurus itu mengacungkan tongkat logam dan menghantam Jade Lightroom. Bang! Hanya mendengar teriakan, Jade Lightroom tidak berbunyi, tapi lengan kanannya yang menggenggam tongkat langsung meledak berkeping-keping. Ketika Duan King Hong melihat pemandangan ini, dia berkata dengan nada mencemoh, heh, benar-benar bodoh. Apakah dia pikir itu menabuh drum biasa? Pilih batang logam dan itu bisa berbunyi. Petik 2. Ketika Han Yong melihat adegan ini, ekspresinya juga berubah sedikit dan berkata kepada Ye Yuan di sampingnya, anak baik, anak itu barusan, kekuatannya tidak lemah. Dia benar-benar lumpuh begitu saja. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, apa yang diuji Jade Lightroom bukanlah kekuatan, tapi pemahaman terhadap Dao. Menggunakan kekerasan hanya akan menghasilkan kebalikannya. Semakin kuat kekuatan kasarnya, semakin besar kekuatan gempanya. Dia hanya memiliki satu lengan yang lumpuh, itu sudah dianggap ringan. Jika Anda naik, seluruh orang Anda mungkin tidak akan meledak. Petik 2. Han Yong terkekeh dan berkata, aku tidak akan sebodoh dia. Petik 2. Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, secara alami tidak ada masalah dengan kelulusanmu dalam ujian. Tapi, tidak mungkin Anda ingin memenangkan Zhao Zhao. Petik 2. Ekspresi Han Yong tercekat, tanpa sadar menunjukkan ekspresi sedih. Sekte Tunderklut dan Sekte Gajah Iblis adalah musuh bebuyutan. Han Yong dan Zhao Zhao juga merupakan musuh seumur hidup. Hanya saja tidak peduli seberapa keras dia bekerja, dia terus tidak bisa melampaui Zhao Zhao. Ini selalu menjadi simpul hatinya. Ye Yuan, jangan memukul wajah saat memukul orang, jangan menyanyiakan kekurangan seseorang saat mengganggu orang. Kamu menjadi seperti ini, kamu membuatku sangat tertekan. Han Yong berkata dengan muram. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku akan mengajarimu sebuah gerakan yang bisa membuatmu mengalahkan Zhao Zhao, bagaimana menurutmu? Mata Han Yong berbinar dan dia berkata dengan semangat, sungguh, Anda tidak membodohi saya. Kalau tidak, kita tidak akan menjadi saudara lagi. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, menipumu untuk apa? Utaran ini semudah menyerahkan tangan saya kepada saya. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, tidak hanya Han Yong, bahkan Yang Fan di sampingnya juga mengungkapkan pandangan skeptis. Keduanya tidak tahu kinerja Ye Yuan yang menakjubkan di pegunungan Sadow Moon dan tentu saja tidak tahu kekuatan sejati Ye Yuan. Ye Yuan, kata-kata ini agak terlalu sombong, kan? Walaupun berhasil meraih juara pertama di ronde pertama, jadi Lightroom ronde kedua ini, bahkan untuk juara pertama, juga tidak mudah. Kata Yang Fan. Kata-kata ini diucapkan secara terselubung, tetapi sebenarnya, dikatakan bahwa Ye Yuan benar-benar memanfaatkan orang-orang di babak pertama, dan bukan pemenang sejati. Bagaimana kekuatan Anda? Apakah Anda tidak memiliki skor di hati Anda? Meniup terompet Anda sendiri di sini, mengapa Anda tidak kencing dan melihat bayangan Anda juga? Ye Yuan tidak membantah, tapi berkata pada Han Yong sambil tersenyum, Jika kau percaya padaku, aku akan mengajarimu. Jika Anda tidak percaya, lupakan saja, anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa. Petik 2. Ekspresi Han Yong berkedip-kedip tanpa henti. Sejujurnya, dia sedikit skeptis. Tapi mengalahkan Zhao Zhao juga merupakan keinginannya yang telah lama didambakan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, dia mengertakan gigi dan berkata, Saudaraku, kamu berkata, aku percaya kamu. Ye Yuan menganggup dan membisikkan beberapa kata ketelinga Han Yong. Ketika Han Yong mendengar, wajahnya tidak dapat menahan ekspresi ragu-ragu saat dia berkata, sangat sederhana. Bisakah itu bekerja? Petik 2. Ye Yuan menganggup dan berkata sambil tersenyum, mereka yang merasa sulit tidak tahu, mereka yang tahu tidak akan kesulitan. Penilaian babak ini tidak sesulit yang Anda bayangkan. Petik 2. Wajah Han Yong menunjukkan ekspresi aneh dan tidak bisa mengambil keputusan untuk beberapa waktu. Saat ini, ujian juga berjalan dengan tertib. Tetapi sampai saat ini, belum ada satu orang pun yang lulus. Beberapa orang juga tidak berani keluar sekuat tenaga saat melihat yang di depan terluka. Membanting. Akhirnya, ketika lebih dari 40 orang turun ke lapangan, seseorang membunyikan jade light drum untuk pertama kalinya. Hanya saja suara ini selembut dengung nyamuk. Apakah itu dihitung sebagai terdengar atau tidak, juga sulit untuk dikatakan. Ding Yuan, tingkat 0. Lulus tes. Pada saat ini, Diakon Hong berkata dengan suara yang jelas. Jelas, Diakon Hong bisa menentukan barisan orang-orang yang lulus ujian melalui bendera kecil itu. Tingkat 0 hampir bisa diabaikan. Tapi bisa melakukan langkah ini juga memang tidak mudah. Orang-orang yang mengikuti tes di belakang, mereka yang lulus juga secara bertahap meningkat. Tetapi sebagian besar adalah tingkat 0 atau tingkat 1. Sampai 100 besar, baru kemudian murid tingkat 2 muncul. Bab 1794 banding 1794. Zhao Su, tingkat 3. Lulus penilaian. Petik 2. Zhao Zhao, tingkat 4. Lulus penilaian. Petik 2. Saat suara Dekon Hong jatuh, segera menimbulkan gelombang seruan. Zhao Zhao benar-benar mencapai tingkat 4. Dia disebut orang nomor 1 garis keturunan gajah iblis memang tidak hanya membual. Petik 2. Sebagai perbandingan, Han Yong dari sekte Tunderklut jauh lebih buruk. Petik 2. Kejeniusan yang dipelihara oleh Tunderklut sekte kali ini terlalu lemah. Dendam antara sekte tingkat Dewa Surgawi bukanlah rahasia di sini. Semua orang semua berasal dari sekte tingkat Dewa Surgawi. Mengenai masalah Zhao Zhao dan Han Yong, semua orang sangat jelas. Ekspresi Han Yong sangat jelek. Dia berpikir bahwa Zhao Zhao paling banyak akan menjadi puncak tingkat 3. Dia tidak menyangka Zhao Zhao benar-benar mencapai tingkat 4. Dengan cara ini, tekanan yang dia alami sangat besar. Tidak masalah jika dia kalah, tapi orang akan mengatakan bahwa Tunderklut sek lebih rendah dari Devil Elephant Sek. Pada kenyataannya, dua sekte besar masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Hanya saja sekte gajah iblis berkembang pesat beberapa tahun ini, dan sudah samar-samar menunjukkan tren yang membayangi sekte Tunderklut. Oleh karena itu, Han Yong tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi. Zhao Zhao mendarat dari udara dan dengan sengaja melewati Han Yong dan berkata sambil mencibir, Han Yong, saya sudah menembus ke tingkat 4. Aku tahu kamu tidak yakin, jadi jangan lebih rendah dari ini. Petik 2 Ekspresi Han Yong berubah dan membuka mulutnya, ingin membantah. Tapi dia benar-benar tidak percaya diri. Mengeluarkan pembicaraan besar sekarang, jika dia tidak bisa mencapainya dalam beberapa saat, itu akan lebih memalukan. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba berbicara, Anda yakinlah, ketika saudara Han naik sebentar, dia hanya akan lebih tinggi dari Anda dan tidak lebih rendah dari Anda. Petik 2 Zhao 3 bersaudara dan Han Yong adalah musuh Bebu Yutan. Dia turun hanya karena dia ingin pamer sedikit ke Han Yong, jadi dia tidak memperhatikan bahwa Ye Yuan sebenarnya masih di sini. Mendengar Ye Yuan berbicara, ekspresi Zhao Zhao tidak bisa membantu berubah, matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Huh, ah hanya dengan orang seperti dia. Apa aku tidak tahu seberapa mampu dia? Zhao Zhao mengangkat lehernya dan dengan kuat membantah. Dia takut pada Ye Yuan, tapi itu tidak berarti dia takut pada Han Yong. Setelah berjuang kurang dari setengah masa hidup mereka, mungkinkah dia masih belum mengetahui kekuatan Han Yong? Ye Yuan berkata dengan dingin, apa yang diuji jade light drum ini adalah potensi dan bukan kekuatan. Kekuatan Anda memang lebih besar darinya, namun bukan berarti potensi Anda lebih besar darinya. Petik 2 Saat Zhao Zhao mendengar, dia berkata dengan jijik, hanya dia. Jika dia bisa melampauiku, aku akan mencabut kepalaku agar dia bisa menendang seperti bola. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak perlu itu. Jika dia bisa melampaui Anda, berteriak di depan begitu banyak orang sehingga sekte gajah iblis tidak baik tiga kali. Apakah kamu berani atau tidak? Petik 2 Ketika Zhao Zhao mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi menjadi tertahan. Ini bertaruh dengan reputasi sekte, itu bukan terserah dia untuk tidak berhati-hati. Ketika Ye Yuan melihat penampilannya, dia berkata dengan dingin, sepertinya kamu tidak terlalu percaya diri. Oleh karena itu, ketika orang belum muncul di atas panggung, jangan postur di sini. Ada banyak orang yang lebih kuat darimu. Petik 2 Melihat Ye Yuan mengalahkan Zhao Zhao dengan beberapa kata, Han Yong tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia secara alami tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Zhao Zhao. Tapi bisa membuatnya merasa kempes, dia juga sangat bahagia. Zhao Zhao tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu memarahiku. Apa menurutmu aku akan begitu mudah jatuh cinta? Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, terlepas dari apakah aku pergi atau tidak, kamu adalah pecundang yang berani. Anda tidak berani bertaruh, bukankah masih karena Anda tidak memiliki kepercayaan diri? Anda lihat, saya berani mengatakan bahwa jika saya kalah dari Anda, saya akan bunuh diri di depan gerbang gunung Sekte Sadaumun untuk menebus kejahatan saya. Tapi kamu, jangan berani. Petik 2 Ekspresi Zhao Zhao menjadi sangat jelek. Tentu saja kau berani berkata begitu. Bagaimana mungkin seorang jenius tak tertandingi yang menggabungkan hukum spasial dan hukum pedang dao mungkin kalah darinya. Orang ini bahkan lebih kuat dari Duan King Hong dan Song Han Lin. Hahaha, kamu memang pecundang, bahkan tidak berani menyetujui ini. Jika Anda tidak berani setuju, pergilah ke satu sisi, jangan merusak pemandangan di sini. Apakah tingkat 4 sangat mengesankan? Han Yong juga tertawa keras dan berkata, dianggap rendah oleh Ye Yuan, dia merasa seperti tidak marah. Tapi dibenci oleh Han Yong seperti ini, dia tidak bisa menahannya lagi. Han Yong, aku berani bertaruh, lalu apa kamu berani? Jika kalah, kamu juga akan meneriakkan tunder klutsek tidak bagus tiga kali. Apakah kamu punya nyali? Zhao Zhao berkata sambil tersenyum dingin. Ekspresi Han Yong tercekat saat mendengar ini. Seolah-olah tenggorokannya tercengkeram. Ketika Zhao Zhao melihat situasinya, dia berkata kepada Ye Yuan dengan senyum dingin, lihat. Dia yang tidak punya nyali, bukannya aku tidak punya nyali. Petik 2 Saat Han Yong mendengar ini, kepalanya memanas. Dia berkata, bersainglah, siapa yang takut pada siapa? Zhao Zhao kaget di dalam hati, tetapi dia memikirkannya, tidak mungkin dia kalah dari Han Yong. Wajahnya berubah menjadi gelap saat dia berkata, oke, saya ingin melihat apakah anda benar-benar bisa berubah menjadi burung phoenix dari ayam betina. Aku akan membuat sekte tunder klut kehilangan semua wajahnya di depan semua orang. Petik 2 Masalah ini diselesaikan seperti ini. Tapi hati Han Yong berdebar kencang. Dia benar-benar tidak terlalu percaya diri untuk memenangkan Zhao Zhao. Ye Yuan, kau terlalu berlebihan. Jika Han Yong kalah, dia bahkan tidak akan bisa mengangkat kepalanya di sekte bulan bayangan di masa depan. Dia akan menjadi sasaran cemohan. Yang Fan berkata dengan suara serius. Jelas, dia sangat marah. Hubungan Yang Fan dan Han Yong sangat dekat. Melihat Ye Yuan menghasut taruhan kali ini, amarah di hatinya berkobar. Jika Han Yong kalah, orang-orang dari garis keturunan tunder klut akan benar-benar menyingkirkannya, dan memandangnya sebagai pengkhianat sekte tersebut. Di masa depan, dia akan sendirian dan tidak berdaya di Sado Munsek. Ini tidak sesederhana berteriak tiga kali. Implikasi masa depan terlalu besar. Mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, taruhan ini mungkin secara langsung merusak masa depan Han Yong. Lebih jauh, Yang Fan benar-benar tidak bisa melihat harapan kemenangan untuk Han Yong. Metode yang Ye Yuan katakan akan diajarkan pada Han Yong, Yang Fan juga sangat pesimis. Jika mengajar dengan santai bisa menantang surga, bukankah penilaian sekte Sado Mun akan menjadi lelucon? Ye Yuan tersenyum saat mendengar itu dan berkata, kamu memutarnya dan memikirkannya. Jika Han Yong menang, Zhao Zhao dan saudara laki-laki tidak akan bisa mengangkat kepala mereka di sekte bulan bayangan di masa depan. Petik 2 Tepat pada saat ini, murid urusan lain-lain berteriak, Berikutnya, Han Yong Ekspresi Han Yong berubah, sepasang kaki seperti tumbuh akar, dan sebenarnya tidak berani keluar. Ketika Zhao Zhao melihat adegan ini, dia semakin yakin di dalam hatinya bahwa Han Yong tidak bisa melakukannya. Awalnya, Han Yong sudah lebih rendah darinya. Ye Yuan dengan lembut menepuk bahu Han Yong dan berkata sambil tersenyum, ingat, gunakan metode yang aku ajarkan padamu untuk menabuh drum, kamu tidak akan kalah. Petik 2 Jantung Han Yong agak berdebar kencang saat dia berkata, ini, bisakah ini benar-benar berhasil? Ye Yuan menganggukkan kepalanya dengan tatapan acuh tak acuh. Sekarang karena sulit untuk turun dari punggung harimau, Han Yong sadar bahwa dia juga tidak punya jalan keluar. Memperkuat hatinya, dia melompat dan tiba di langit. Han Yong tiba-tiba berbalik, kembali menghadap jade light drum, perutnya semakin membengkak. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi sangat mempesona. Kulit Zhao Zhao menjadi lebih merah saat dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, Anda benar-benar membunuh saya dengan tawa. Orang ini tidak akan berpikir menggunakan kentut untuk membunyikan jade light drum, kan? Petik 2 Wajah Baili Qingyan memerah dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpaling. Di bawah, gelombang ejekan juga datang. Yang Fan marah sampai ekspresinya pucat dan dia bertanya pada Yeyuan, ini adalah ide yang kamu berikan padanya. Anda ingin membuatnya menjadi bahan tertawaan dunia. Petik 2 Wuhu Suara Yang Fan belum terdengar saat kentut keras terdengar jelas di seluruh alun-alun. Namun, senyuman semua orang belum memudar ketika suara drum yang lebih bergema menyebar. Dong Bab 1795 banding 1795 Dong Suara drum yang mengguncang bumi menyebar, mengejutkan sampai gendang telinga semua orang sakit. Semua orang yang masih tertawa sebelumnya, setelah mendengar suara drum, wajah mereka berubah drastis. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan dapat mengatakan bahwa suara drum ini adalah yang paling nyaring sampai saat ini. Semua orang tercengang, tidak ada yang menyangka bahwa kentut Han Yong benar-benar memukul jade light drum dengan begitu nyaring. Aduh! Han Yong menjerit dan benar-benar tidak bisa berdiri tegak, jatuh dari udara. Tapi dia tidak merasakan sakit. Sambil berebut berdiri, wajahnya tampak memerah karena kegembiraan. Dia berlari di depan Ye Yuan dan berkata dengan wajah bersemangat, itu benar-benar berguna. Anda tidak menggertak saya. Petik 2 Ye Yuan memarahi sambil tertawa saat mendengar ini, dan dia berkata, ternyata kamu merasa bahwa aku selama ini menggertakmu. Han Yong tersedak dan berkata dengan malu-malu, aku tidak bermaksud begitu. Petik 2 Huhu, kecurigaan juga normal. Bagaimanapun, metode ini agak fantastis, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Di sampingnya, Yang Fan terkejut sampai dia tidak berbicara sampai sekarang. Tatapannya saat melihat Ye Yuan penuh dengan ketidakpercayaan. Penunjuk orang ini sebenarnya sangat berguna. Diakon Hong melihat pemandangan ini dengan tatapan tertegun. Ini masih pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan metode yang benar-benar tidak masuk akal untuk lulus penilaian. Han Yong, tingkat 5 Lulus Ujian Kata-kata ini seperti palu yang berat, menghantam hati Zhao Zhao. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang jelas, Diakon Hong, saya. Saya tidak yakin, bagaimana dia bisa dianggap lulus penilaian seperti ini. Petik 2 Wajah Diakon Hong jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, Apakah Anda menanyai orang tua ini? Zhao Zhao terkejut di dalam hati, Tetapi dia membela diri dengan kuat melalui penyesatan dan berkata, Diakon Hong, jika mengeluarkan kentut bisa lulus ujian, Bukankah sekte bulan bayangan kita akan menjadi bahan tertawaan dunia? Diakon Hong mengerutkan kening dan berkata, Lulus berarti sudah lewat, genderang jadelai tidak akan menipu orang. Teruslah bertele-tele dan saya akan mencabut kualifikasi Anda. Petik 2 Wajah Zhao Zhao berubah, bagaimana dia masih berani mengatakannya lagi. Han Yong berkata dengan ekspresi puas, Zhao Zhao, bukankah kamu sangat bangga pada dirimu sendiri sebelumnya? Bukankah Anda mengatakan bahwa saya tidak mungkin melampaui Anda? Hehehe, sekarang, akui kekalahan. Petik 2 Ekspresi Zhao Zhao sangat suram saat dia mengertakkan gigi dan berkata, Kamu memukul drum dengan metode yang menggelikan, Sampai benar-benar masih berani menyebutkan taruhannya. Han Yong sepertinya sudah lama meramalkan sikapnya dan berkata sambil mencibir, Sesuatu yang bahkan Dekan Hong telah konfirmasi tidak bisa kamu tolak. Apakah saya lulus tes atau tidak, bendera kecil itu secara alami dapat memastikannya. Oleh karena itu, apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda sekarang? Petik 2 Zhao Zhao tiba-tiba terdorong ke tepi tebing. Beberapa orang di sekitar semua memberikan tatapan aneh, Semua memandang Zhao Zhao dengan tatapan menghina. Keduanya bertaruh, yang disaksikan oleh banyak orang. Sekarang, Zhao Zhao benar-benar akan menarik kembali kata-katanya. Zhao Zhao mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Aku mengingkari, jadi apa yang bisa kamu lakukan padaku. Tapi Han Yong tersenyum dan berkata, Apa yang bisa aku lakukan untukmu? He he, semua orang melihatnya, Orang-orang yang berasal dari sekte gajah iblis tidak menepati kata-kata mereka. Tidak ada kekuatan dan dia masih berani bertaruh dengan saya, Dia kalah dan tidak mengakui hutangnya. Sekte seperti itu benar-benar menggelikan. Petik 2 Zhao Zhao ini, aku tidak menyangka dia begitu tidak tahu malu. Wajah iblis gajah sekte benar-benar hilang darinya. Petik 2 He he, tersesat dan tidak mengakuinya, Siapa yang masih berani berjalan dekat dengan orang seperti itu di masa depan? Kata-kata Han Yong segera menimbulkan gelombang penghinaan. Ekspresi Zhao Zhao sangat buruk. Dia saat ini merasa sulit untuk turun dari harimau setelah naik ke punggungnya. Apakah dia mengakuinya atau tidak, reputasi sekte itu dirusak olehnya. Tepat ketika dia bingung apa yang harus dilakukan, sesosok tiba-tiba melintas. Menamparkan. Tamparan keras mendarat di wajah Zhao Zhao. Song Ting memandang Zhao Zhao dengan ekspresi muram dan berkata dengan marah, Kamu bodoh, apa kamu gila? Untuk benar-benar berani menyetujui taruhan seperti itu. Petik 2. Zhao Zhao penuh dengan keluhan di hatinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Han Yong benar-benar menggunakan kentut dan mengungguli dia? Aku. Zhao Zhao baru saja hendak membela diri dengan cara menyesatkan, tetapi mendengar Song Ting berkata dengan dingin, Kamu apa kamu? Mulai sekarang, kamu bukan anggota garis keturunan gajah iblisku lagi. Petik 2. Ekspresi Zhao Zhao berubah dan dia berkata dengan panik, Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah ditolak oleh garis keturunan gajah iblis, dia tidak akan bisa mendapatkan perlindungan di dalam sekte bulan bayangan di masa depan. Di dalam sekte ini di mana para jenius berlimpah seperti awan, sangat sulit baginya untuk mendapatkan pijakan. Song Ting mencibir dan berkata, Jika tidak, bagaimana kamu ingin menyelesaikan masalah ini? Zhao Zhao tersedak saat dia mendengar ini. Sepertinya ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Ekspresi Zhao Zhao menjadi pucat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa masa depannya menjadi suram. Dan pelakunya sebenarnya adalah taruhan. Taruhan yang semula ada di kantong, pada akhirnya dia malah kalah. Han Yong menyaksikan pertunjukan di samping, menikmatinya dengan saksama. Selama bertahun-tahun, Zhao Zhao selalu menekannya, membuatnya hampir tidak bisa mengatur nafas. Tidak menyangka bahwa dia hanya menggunakan satu kesempatan dan benar-benar menjatuhkan orang ini. Tanpa garis keturunan gajah iblis sebagai pelindung, tiga bersaudara Zhao akan mati dengan sangat mengerikan. Sama seperti kata-kata Jiang Suoyan ketika dia memperingatkan Ye Yuan, bahkan bakat Ye Yuan tidak bisa berdiri teguh, apalagi Zhao Zhao yang sangat kecil. Pada saat ini, Han Yong sangat gembira di dalam hatinya. Tatapannya saat melihat Ye Yuan juga dipenuhi dengan rasa terima kasih. Sebenarnya, hal yang diajarkan Ye Yuan kepadanya sangat sederhana, itu membiarkan dia terus melakukan siklus peredaran darah yang hebat di dalam tubuhnya dengan kekuatan dunia, akhirnya menenggelamkannya di dalam dantian. Ketika itu terakumulasi hingga batas tubuh, maka lepaskan sekaligus. Meskipun Han Yong tidak mengerti mengapa, dengan sangat jelas, dia melakukannya. Saat memikirkan bahwa dia mencurigai Ye Yuan sebelumnya, dia akan merasa sangat malu. Ye Yuan sengaja membantunya menyingkirkan Zhao Zhao di sini, tapi dia meragukan niat Ye Yuan. Yang Fan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata kepada Ye Yuan, Ye Yuan, aku minta maaf padamu. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, kamu khawatir tentang saudaramu, itulah mengapa kamu melakukan itu. Akankah saya gagal membedakan antara benar dan salah? Tidak perlu permintaan maaf ini. Petik 2 Yang Fan menatap Ye Yuan dengan heran, diam-diam khawatir di dalam hatinya. Hati anak ini sejelas cermin. Ye Yuan, saya menemukan bahwa ketika Zhao Zhao berbicara dengan Anda sebelumnya, dia tampaknya sangat takut pada Anda. Yang Fan merasa aneh sekarang, ketika Zhao Zhao menghadapi Ye Yuan, dia menjadi seperti orang yang berbeda dari sebelumnya, seolah-olah Ye Yuan adalah monster yang mengerikan. Perasaan ini membuatnya merasa sangat tidak masuk akal. Meskipun Ye Yuan menerobos, Zhao Zhao seharusnya tidak mencapai tingkat ketakutan, bukan? Orang itu diajari pelajaran sengit oleh saya dan Bai Li Qingyan di pegunungan Sadowmon, itulah mengapa dia seperti ini, kata Ye Yuan dengan ambigu. Yang Fan merasa tercerahkan di dalam hatinya. Tapi kata-kata Ye Yuan membuatnya merasa semakin bingung. Mungkinkah ada hubungan yang tidak jelas dan tidak diketahui antara Ye Yuan dan Bai Li Qingyan? Penilaian berlanjut, yang tersisa adalah pemain kuat. Cukup banyak tokoh tingkat 3 dan tingkat 4 muncul. Hanya saja tidak ada satu pun tingkat 5. Hanya sepanjang jalan sampai Duan Qinghong bergerak, dia dengan tegas mengambil tingkat 5. Zhong Han Lin dan Duan Qinghong hampir setara, sama dengan standar tingkat 5. Dengan cara ini, Han Yong sebenarnya berada di peringkat ketiga sejauh ini. Inilah yang tidak pernah terpikirkan oleh semua orang. Selanjutnya, Ye Yuan Giliran Ye Yuan, tapi dia tidak bergerak dan berkata kepada Diakon Hong dengan tangan terkatup, Diakon Hong, dapatkah murid ini meminta untuk menjadi yang terakhir untuk diuji? Bab 1796 banding 1796. Apakah ada kesalahan? Anak ini juga bersikap terlalu keras, bukan. Untuk benar-benar ingin bersaing di final dengan Bai Li Qingyan. Petik 2 Heh, cuek dengan luasnya langit dan bumi. Dia pikir dia siapa. Petik 2 Permintaan Ye Yuan segera menyebabkan serangkaian ejekan. Apa yang diwakili oleh final adalah kekuatan dan status. Ye Yuan adalah seorang freeloader di mata semua orang, apa haknya untuk menjadi yang terakhir? Alis Jiang Suoyan berkerut ketika dia mendengar itu dan berkata, apa yang ingin orang ini lakukan? Dia menggunakan metode ini untuk memperjuangkan pembenaran. Anak ini juga terlalu kekanak-kanakan, kan? Petik 2 Bai Li Qingyan juga bingung, tidak tahu apa yang dilakukan Ye Yuan di sini. Diakon Hong sedikit mengernyit dan berkata, kamu dan gadis Bai Li terikat di tempat pertama, selama dia tidak keberatan, tidak ada masalah. Petik 2 Selesai berbicara, tatapan semua orang melihat ke arah Bai Li Qingyan. Jiang Suoyan baru saja akan berbicara ketika Bai Li Qingyan setuju tanpa ragu-ragu, tidak masalah, aku akan pergi dulu. Jiang Suoyan menginjak kakinya dengan marah, diam-diam berpikir bahwa gadis ini sangat mengkhawatirkan. Apakah ini saat yang tepat untuk bersikap sopan? Bai Li Qingyan berhenti, tiba jauh di udara, mirip dengan gadis peri yang turun ke dunia fana, kecantikannya luar biasa. Murid-murid di bawah semua menunjukkan tatapan menyembah. Bai Li Qingyan melirik Ye Yuan dengan ekspresi yang rumit tetapi menemukan bahwa Ye Yuan saat ini sedang menatapnya sambil tersenyum, tanpa sadar membuatnya tercengang. Obat apa yang dijual orang ini di dalam labu? Adegan ini adalah rasa lain saat mendarat di mata semua orang. Bai Li Qingyan mengumpulkan pikirannya, esensi surgawi melonjak di tubuhnya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pita sutra, yang terbang menuju jade light drum seperti kilat. Dong! Sejauh ini, dentuman drum yang paling nyaring menyebar. Gelombang kejut yang datang dari jade light drum berdesir seperti mematahkan cabang mati dari pohon, meratakan pepohonan dalam radius beberapa mil ke tanah. Melihat keributan yang begitu mengejutkan, wajah semua orang juga terlihat berubah. Kekuatan ini bahkan di atas dua orang Duan Qinghong. Wajah Dekan Hong menunjukkan ekspresi setuju saat dia berkata dengan anggukan, tidak buruk. Tidak buruk. Bai Li Qingyan, tingkat enam tingkat tinggi. Lulus ujian. Wajah Jiang Suoyan menunjukkan senyum lega. Dengan ini, sekte tempat tinggal abadi mereka menekan dua garis keturunan lainnya sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala lagi. Selain itu, penampilan Bai Li Qingyan juga memberikan bukti kuat untuk putaran pertamanya yang menakjubkan. Sekarang, siapa yang masih menduga bahwa hal itu tidak dilakukan oleh Bai Li Qingyan? Kemungkinan besar, bahkan Duan Qinghong mereka semua juga tidak akan curiga, kan? Tatapannya melihat ke arah Ye Yuan, dan dia tidak bisa menahan ejekan. Orang bodoh, menurutmu kau bisa merebut pusat perhatian Bai Li seperti ini. Meskipun Anda memahami hukum spasial, wilayah Anda terlalu rendah. Tapi persyaratan jade light drum untuk dunia kultivasi sangat tinggi. Petik 2. Meskipun dia menyaksikan kekuatan kuat Ye Yuan, Jiang Suoyan tidak optimis tentang Ye Yuan. Dia, sebagai murid sekte Sadoomun, secara alami mengetahui kekuatan jade light drum. Semakin tinggi alam, semakin dalam pemahaman terhadap Dao, dan semakin keras drumnya juga. Meskipun kekuatan serangan Ye Yuan tinggi, wilayahnya terlalu rendah. Jika dia menggunakan kekuatan penuh untuk menyerang jade light drum, dia hanya akan menderita kekuatan balasan yang lebih kuat. Oleh karena itu, tempat pertama Bai Li Qingyan sudah terkunci. Ye Yuan ingin menjadi yang terakhir, tindakan ini hanyalah martabat pria yang menggelikan. Penampilan Bai Li Qingyan membuat semua orang kagum dengan kekaguman, dan juga membuat Duan Qinghong dan Zhong Hanlin merasa malu atas ketidaklayakan mereka. Mereka selalu mengejar Bai Li Qingyan sebelumnya. Tapi potensinya lebih dari satu level lebih kuat dari mereka. Bai Li Qingyan berkata kepada Diakon Hong dengan tangan terkatup, Terima kasih, Diakon Hong. Dekon Hong menganggupkan kepalanya saat dia tersenyum dan berkata, Bai Li Las memang cukup bagus. Tingkat enam tingkat tinggi, di antara semua penilaian musim sebelumnya, itu juga termasuk yang terbaik. Sangat disayangkan bahwa itu meleset satu langkah dan tidak menembus ke tingkat tujuh. Petik dua. Bai Li Qingyan berkata, Qingyang akan berkultifasi lebih keras di masa depan dan tidak akan mengecewakan sekte ini. Diakon Hong tersenyum dan berkata, Men, kultifasi dengan baik. Kali ini dikongklav bela diri alur bambu, semoga kamu mendapat tempat. Petik dua. Bai Li Qingyan mengangguk sedikit dan melayang ke bawah. Jiang Sueyan naik untuk menyambut sambil tersenyum dan berkata, Bai Li, kamu memang tidak mengecewakanku. Tapi sikap Bai Li Qingyan agak dingin saat dia berkata dengan dingin, Kakak Magang Senior, masih ada seseorang yang belum naik panggung, jangan terlalu cepat senang. Petik dua. Tapi Jiang Sueyan berkata tanpa peduli, meskipun bakat anak itu tinggi, alamnya terlalu rendah. Bahkan jika dia lebih kuat dari Duan Qinghong mereka semua, itu juga tidak mungkin untuk melampauimu. Petik dua. Bai Li Qingyan menggelengkan kepalanya sedikit tapi tidak membantah. Dia terus merasa bahwa Ye Yuan melakukan ini memiliki makna yang dalam. Kemungkinan besar, tidak akan sesederhana itu. Selain itu, jelas tidak mungkin bagi Han Yong untuk melampaui Zhao Zhao, tetapi dia berhasil menembus ke tingkat lima. Dan hubungan Han Yong dengan Ye Yuan sangat baik. Mungkinkah ini hanya kebetulan? Yang terakhir, Ye Yuan. Setelah berulang kali menelpon, akhirnya giliran Ye Yuan muncul di atas panggung. Namun, dia belum keluar dan ada gelombang ejekan lagi. Jelas, semua orang sangat meremehkan finalnya yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Orang ini benar-benar tanpa rasa malu, sedikit kekuatan ini juga berani merebut final. Heh, Nona Bai Li murah hati dan tidak tawar-menawar dengannya. Orang ini bahkan berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Petik dua. Dewa Langit Cakrawala ke-6, bahkan tidak tahu apakah dia bisa membuatnya terdengar atau tidak dan dia berani merebut posisi finale. Petik dua. Awalnya, Bai Li Qingyan adalah seorang jenius di level yang sama dengan Duan Qinghong dan Zhong Hanlin di mata semua orang. Tapi sekarang, status Bai Li Qingyan di benak mereka sudah jauh melampaui kedua orang itu. Bai Li Qingyan saat ini mengalahkan yang lain. Ditambah dengan penampilannya yang menggulingkan kerajaan, dia sudah menjadi dewi di hati semua orang. Seorang dewi yang tidak bisa dicemarkan. Tapi Ye Yuan pria ini benar-benar berani menghujat sang dewi dan merebut posisi terakhirnya. Terhadap suara-suara yang mempertanyakan ini, Ye Yuan secara alami tidak memperhatikannya. Dia perlahan berjalan keluar dari kerumunan tetapi tidak terbang tinggi ke langit. Kemudian, dia hanya menjentikkan pelan, membawa angin sepoi-sepoi, bertiup menuju jade light drum. Gerakan ini seperti menyikat debu, santai dan alami. Hanya saja tindakan ini membuat semua orang merasa sangat bingung. Bahkan wajah Dekan Hong menunjukkan ekspresi yang sangat meragukan. Apa yang orang ini lakukan lagi? Harus diakui, dia benar-benar tahu bagaimana menjadi terkenal dengan melakukan sesuatu yang sensasional. Petik 2. Apa yang dia lakukan barusan adalah menabu beduk. Tidak ada gelombang esensi surgawi sama sekali. Orang ini tahu bahwa dia akan menunjukkan warna aslinya dan menyerah. Petik 2. Dong. Sama seperti suara-suara mengejek yang tumbuh lebih tinggi dari gelombang sebelumnya, ketukan genderang yang menghancurkan bumi terdengar keluar, membayangi semua suara sekaligus. Di seluruh dunia, hanya ketukan genderang jade light yang bergema. Wajah semua orang yang hadir semuanya berubah secara nyata. Suara drum ini sebenarnya identik dengan Bayi Li Qingyan. Kekuatan itu membajak sekali lagi dalam radius beberapa mil. Semua orang menggunakan tatapan ngeri yang tak tertandingi untuk melihat Ye Yuan. Tapi bahkan lebih banyak lagi wajah bingung. Apakah drum barusan ini benar-benar dilakukan oleh Ye Yuan? Tapi bagaimana tindakan santai dan ringan semacam itu bisa menyebabkan keributan besar? Bab 1797 banding 1797. Detak genderang berangsur-rangsur meredah, semua orang masih tenggelam di tengah keterkejutan. Karena tidak ada yang bisa mengira Ye Yuan benar-benar bisa mencapai hal yang sama persis dengan Bayi Li Qingyan. Di antara mereka termasuk Jiang Suoyan dan Duan Qinghong mereka semua. Murid Diakon Hong mengerut seolah-olah memahami sesuatu. Ye Yuan, tingkat 6 tingkat tinggi. Lulus ujian. Dia menatap Ye Yuan, tatapannya menunjukkan ekspresi puas. Diakon Hong berpikir dalam hatinya, anak ini berbeda dari yang lain dan sudah melihat melalui realitas Jade Light Drum, menyederhanakan hal-hal dengan memotong yang berlebihan, memicu resonansi dari Jade Light Drum dengan kekuatan Grid Dao. Itu terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya tidak ada ide berapa kali lebih dalam dari yang lain. Orang lain melihat seratus langkah jauhnya, tetapi dia sudah melihat seribu langkah lagi. Kecuali, sepertinya dia masih menahan diri, tapi tidak tahu kenapa begitu. Dengan Ye Yuan tidak menampilkan kekuatan penuhnya, dia tidak dapat menilai batas Ye Yuan. Tapi tanpa ragu, Ye Yuan juga jenius. Setidaknya, dia tidak di bawah Bai Li Qingyan. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Yuan hanyalah karakter pendukung yang hanya berhasil mencapai tempat pertama dengan mengikuti Bai Li Qingyan. Melihatnya sekarang, itu sangat salah. S sangat luar biasa, kata Han Yong kaget. Meskipun setelah dia mencapai tingkat 5, dia sudah lama mengubah pandangannya tentang Ye Yuan. Ketika dia melihat Ye Yuan mencapai tingkat 6 tingkat tinggi dengan mudah, berdiri bahu-membahu dengan Bai Li Qingyan, dia masih sangat terkejut. Yang Fan memiliki tampilan yang aneh. Dia sebelumnya masih berpikir bahwa Ye Yuan membual tanpa membuat rancangan dan perilakunya mencolok dengan substansi, dan tidak bisa mendekat. Melihatnya sekarang, dia benar-benar buta. Ye Yuan mengatakan bahwa sangat mudah baginya untuk lulus penilaian, itu benar-benar dicapai dengan sangat mudah. Terlalu mudah. Film kasual dan itu adalah film tingkat tinggi tingkat 6, terlalu santai dan kasual. Ye Yuan perlahan berbalik dan melihat ke arah Jiang Suoyan dengan makna yang mendalam. Seluruh tubuh Jiang Suoyan menjadi kaku dan benar-benar terpesona oleh momentum Ye Yuan yang mengesankan. Wajah Jiang Suoyan terasa panas membara. Ye Yuan menggunakan film ringan ini dan memberinya tamparan yang tak tertandingi. Orang bodoh juga bisa mengatakan bahwa Ye Yuan tampaknya memiliki banyak sisa di dalam tangki. Tapi dia mendapat tingkat 6 tingkat tinggi. Langkah Ye Yuan ini memiliki makna yang dalam. Pertama, Ye Yuan membantu Bai Li Qingyan mencapai gelar tempat pertama, membalas persahabatan dan kesetiaan Bai Li Qingyan. Kedua, Ye Yuan menggunakan film ini untuk memberitahu semua orang bahwa dia, Ye Yuan, tidak bergantung pada Bai Li Qingyan untuk mendapatkan tempat pertama. Dia sangat kuat. Ketiga, Ye Yuan memberitahunya, Jiang Suoyan, Anda tidak bisa menekan tepi saya. Selama aku, Ye Yuan, bersedia, aku bisa melampaui semua orang kapan saja. Ini adalah pernyataan perang yang terang-terangan. Ujian masuk berakhir di sini, kalian semua akan menjadi murid sekte Sadoomun saya mulai dari sekarang. Tidak peduli sekte atau vaksi mana Anda semua di masa lalu, sekarang, Anda semua hanya memiliki satu identitas, yaitu murid sekte Sadoomun. Memasuki sekte saya, semuanya akan menjadi kepentingan sekte sebagai prioritas utama. Jika ada tindakan mengkhianati sekte, bunuh tanpa amnesti. Sekarang, kalian semua naik dari gerbang gunung, tentu saja akan ada seseorang yang menjemput kalian semua. Petik 2. Suara Diakon Hong bergema di depan gerbang gunung. Semua murid memiliki ekspresi ketakutan, jelas ketakutan dengan kata-kata Diakon Hong. Ye Yuan sangat acuh tak acuh dan tidak terlihat terkejut. Sekte Sadoomun tampaknya memiliki banyak vaksi, kekuatannya rumit dan rumit. Sebenarnya, itu diam-diam diizinkan oleh sekte itu untuk meningkatkan persaingan antar murid dan mempercepat peningkatan kekuatan mereka. Tetapi, jika seseorang membahayakan kepentingan sekte, sekte itu pasti akan memusnahkan mereka dengan segala cara. Sekte Sadoomun tidak akan mengasuh para jenius untuk sekte lain. Ada 43 murid batin yang lulus ujian di akhir, dan 102 murid urusan lain-lain. Orang-orang ini secara resmi memasuki sekte di bawah pimpinan Qian Ye. Puncak utama Sekte Sadoomun mengjulang ke awan, tidak dapat melihat ujung apapun yang terlihat. Ye Yuan menaiki tangga bersama dengan kerumunan, seolah tiba di negeri Dongeng. Dan ketebalan energi spiritual juga menjadi semakin kuat seiring ketinggian gunung semakin tinggi. Hanya konsentrasi energi spiritual di titik tengah saja sudah entah berapa kali lebih kuat dari kota kekaisaran tingkat tinggi biasa. Sekte Sadoomun memiliki puncak utama dan sembilan sub-puncak, menghadirkan penampakan sembilan bintang yang berkelap-kelip di sekitar bulan. Semuanya megah dan megah. Ye Yuan bisa merasakan bahwa tempat ini benar-benar tanah yang kaya yang memupuk bakat-bakat hebat. Sembilan sub-puncak berada di bawah tanggung jawab sembilan tetua pemberi keterampilan hebat. Murid yang memasuki sekte semuanya harus ditugaskan di bawah nama sesepuh yang menanamkan keterampilan. Tentu saja, itu hanya milik mereka. Penatua yang menanamkan keterampilan semuanya adalah eksistensi tingkat dewa sejati, murid biasa tidak bisa melihat mereka sama sekali. Namun, setiap penatua yang memberikan keterampilan memiliki metode budidaya peringkat enam yang mereka miliki. Jika seseorang bisa menonjol dalam penampilan mereka, mereka bisa menjadi murid pribadi penatua yang menanamkan keterampilan. Pada saat itu, mereka akan dapat mempelajari metode budidaya tingkat dewa sejati dan teknik bela diri. Inilah yang diimpikan oleh semua murid. Tentu saja, dalam sekte tingkat dewa sejati yang besar, para murid mulai dari puluhan misi, ingin menjadi murid pribadi, itu sangat sulit. Ini adalah tanda identitasmu. Nak, aku harus mengagumimu. Bahkan sebelum memasuki sekte, Anda sudah menyinggung tiga faksi besar dan garis keturunan gajah iblis kami. Tahukah Anda berapa banyak penatua dan diaken yang dimiliki sekte Sadoomun yang semuanya berasal dari tiga faksi utama ini? Petik 2 Song Ting melemparkan token identitas ke Ye Yuan dan mengejek dengan ekspresi geli. Ye Yuan menerima token itu dan menemukan bahwa dua kata, Tianying, tertulis di bagian belakang. Agaknya, dia ditugaskan ke puncak Tianying. Menurut Han Yong, puncak Tianying adalah sub-puncak terlemah. Kekuatan para murid adalah yang paling lemah, sumber daya paling kurang, dan metode kultivasi dan teknik bela diri adalah yang paling langka. Sepertinya dia memang diincar. Sekte Sadoomun tidak kekurangan jenius. Penampilannya juga tidak cukup menakjubkan untuk membantu Bai Li Qingyan mencapai tujuannya dan tidak dapat menarik perhatian sekte tersebut. Ini juga yang diharapkan Ye Yuan. Hanya saja ditugaskan ke sub-puncak manapun tidak membuat banyak perbedaan bagi Ye Yuan. Ye Yuan menyimpan token itu dan berkata dengan dingin, apa hubungannya dengan saya? Hanya murid kelas dua sepertimu yang akan tertarik pada hal semacam ini, kan? Petik dua. Kelas dua. Heh, kamu benar-benar mengatakan bahwa murid puncak Tianzu adalah kelas dua. Petik dua. Song Ting dengan sengaja mengatakannya dengan sangat keras, sekitarnya segera memberikan serangkaian tatapan tidak ramah. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, apa yang saya katakan adalah bahwa Anda melakukan hal menyambut murid baru seperti ini, Anda pasti karakter kecil kelas dua di sekte itu. Bukankah begitu, kakak magang senior Song? Anda juga tidak muda lagi, tetapi Anda bahkan tidak dapat menerobos ke alam dewa surgawi dan masih hanya seorang murid luar. Saya tidak mengatakan bahwa puncak Tianzu adalah kelas dua, maksud saya Anda mempermalukan puncak Tianzu. Petik dua. Semakin banyak Ye Yuan berkata, ekspresi Song Ting menjadi semakin jelek. Tatapan tidak ramah itu juga langsung menjadi geli. Menghitungnya, Song Ting memang sudah pemuda tua. Dengan bakatnya, bahkan jika dia menerobos ke alam dewa surgawi, sangat sulit untuk dipromosikan menjadi murid batin juga. Kata-kata Ye Yuan menusup tempat sakit Song Ting. Ye Yuan ditugaskan ke puncak Tianying, di awalnya datang dengan sengaja untuk memberi pukulan pada Ye Yuan dan mendapatkan kembali wajahnya saat lewat. Dia tidak menyangka bahwa dia menderita kehilangan muka yang sangat besar. Mulut anak ini sangat berbisa. Brat, kamu hanya sombong. Diingat oleh tiga vaksi besar di waktu yang sama, ku harap kau bisa hidup selama sebulan. Song Ting mengertakkan gigi dan berkata dengan ekspresi muram. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu senior magang saudara Song khawatir. Saya akan hidup dengan sangat baik. Petik 2 Bab 1798 banding 1798 Puncak utama sangat jauh dari sub puncak. Ye Yuan tiba di puncak Tianying melalui susunan transmisi dan segera merasakan jatuh ke dunia manusia dari surga. Dibandingkan dengan kemegahan puncak utama, tempat ini jelas jauh lebih buruk. Ye Yuan, aku benar-benar merasa tidak adil untukmu. Dengan bakat Anda, Anda setidaknya harus berada di tiga sub puncak teratas. Sekelompok orang itu menyalahgunakan kekuatan mereka untuk menindas orang dan benar-benar menurunkan Anda ke Tianyingkik. Di samping Ye Yuan, seorang pria muda pendek dan kurus berkata dengan tampilan marah. Pemuda ini bernama Cheng Yu, dia berasal dari sekte kecil yang tidak dikenal. Kekuatannya tidak buruk, puncak ketujuh cakrawala Dewa Surgawi. Selama penilaian putaran kedua, dia bahkan mencapai tier 2. Di antara murid yang keluar dari sekte kecil, dia sudah menjadi naga di antara manusia. Secara logis, dia seharusnya tidak diturunkan ke puncak Tianyingkikik, tetapi dia menjadi satu-satunya murid batin yang dikirim ke puncak Tianyingkikikik. Empat puluh satu orang lainnya semuanya diturunkan ke delapan sub puncak lainnya. Mengenai perlakuan tidak adil semacam ini, Cheng Yu secara alami tidak senang dengan hal itu di dalam hatinya. Namun, Cheng Yu sangat mengagumi Ye Yuan. Film sederhana dan kasual itu sangat mengejutkannya. Demikian pula berasal dari sekte kecil, potensi Ye Yuan jelas jauh lebih kuat darinya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika itu emas, itu akan bersinar di mana saja. Saya mendengar bahwa penatua yang menyebarkan keterampilan Tianying Pik berasal dari sekte kecil. Tapi bukankah dia juga memasuki jajaran alam dewa sejati, menjadi penguasa suatu wilayah? Petik 2 Cheng Yu tersenyum pahit saat mendengarnya dan berkata, Meski begitu, Tianying Pik masih merupakan subpuncak paling kumuh, dikucilkan oleh delapan puncak lainnya. Di sekte Sadoomun, Tianying Pik bisa dikatakan sebagai tanah pengasingan. Tidak ada yang mau datang ke tempat ini. Mereka yang datang ke sini kebanyakan tidak diinginkan atau murid tanpa vaksi. Dan tiba di sini juga pada dasarnya sama dengan terputusnya masa depan seseorang. Akan sangat sulit untuk mencapai prestasi besar lagi. Ye Yuan menepuk bahu Cheng Yu dan berkata sambil tersenyum, Saudaraku, saat memasuki sekte Sadoomun, kamu sudah lupa siapa dirimu. Selesai berkata, Ye Yuan berjalan menuju Tianying Hall. Melihat tampilan belakang Ye Yuan yang pergi, seluruh tubuh Cheng Yu bergetar. Iya, sekte itu hanyalah sekte tingkat dewa surgawi yang biasa-biasa saja, kekurangan sumber daya, dan sangat kurang metode kultivasi. Tapi dia mengandalkan usahanya sendiri dan berjalan sampai hari ini selangkah demi selangkah. Dia berpikir bahwa memasuki sekte bulan bayangan, dengan bakatnya, dia akan bisa melayang ke surga dalam satu ikatan. Tapi situasi saat ini terlalu jauh dari yang dia bayangkan. Jadi dia merasa marah, merasa bersalah, merasa bahwa masa depan itu suram dan gelap. Namun, melihat ke belakang, bahkan jika dia tiba di puncak Tianying, situasinya saat ini juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, dia masih belum puas dengan apa. Selama dia melakukan upaya masa lalunya, dia akan bisa menonjol di antara teman-temannya suatu hari nanti, dan dengan kejam menamparkan orang sombong itu. Bagi seniman bela diri, sementara sumber daya itu penting, yang lebih penting adalah memiliki hati yang pantang menyerah yang mencari dao. Kehilangan jati diri, maka masa depan akan benar-benar suram. Membangkitkan si pemimpi dari tidurnya dengan sebuah kata, Ye Yuan, terima kasih. Petik 2 Melihat tampilan belakang Ye Yuan, tatapan Cheng Yu menjadi ditentukan sekali lagi, sama seperti sebelumnya. Kakak magang senior, kami murid baru di sini untuk menerima tempat tinggal kultivasi. Ini adalah tanda identitas saya. Petik 2 Sekte Sadoomun didirikan di atas nadi spiritual. Sekte ini membuka banyak tempat tinggal di setiap supuncak dan meletakkan formasi arai, menyediakan bagi para murid untuk berkultivasi. Semakin baik bakat murid, semakin baik tempat tinggal kultivasi yang akan mereka dapatkan, dan semakin cepat pula kecepatan kultivasi secara alami. Puncak Tianying adalah tempat vena spiritual adalah yang tertipis di antara 9 supuncak. Energi spiritual secara alami juga yang paling tipis. Murid itu melihat token identitas kedua orang itu, alisnya tanpa sadar terangkat, dan dia melempar token itu ke atas meja sambil berkata dengan malas, kamu dipanggil Cheng Yu, kan? Tianying Pik masih memiliki satu tempat tinggal tingkat dua tingkat rendah terakhir. Ini adalah tanda tempat tinggal, lanjutkan. Petik 2 Cheng Yu menyimpan token itu dan berkata dengan gembira, terima kasih, kakak magang senior. Kakak magang senior, lalu bagaimana dengan Ye Yuan? Petik 2 Murid itu mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan senyum palsu, dia. Itu sudah menjadi tempat tinggal terakhir Tianying Pik. Kakak magang junior ini harus merasa tidak nyaman dan pergi ke puncak tersesat lainnya untuk membuka tempat tinggal sendiri. Petik 2 Saat dia berkata, dia mengeluarkan sebuah bendera arai dan meletakkannya di depan Ye Yuan dengan senyuman dan berkata, ini adalah bendera arai formasi pengumpulan roh, kamu pergi ke Firek Ludwig sekarang. Selama Anda menemukan mata fena spiritual di sana dan membuka tempat tinggal, kemudian menyebarkan bendera arai, secara alami akan dapat mengumpulkan energi spiritual dan menjadi tempat tinggal Anda sendiri. Petik 2 Ekspresi Cheng Yu berubah ketika mendengar itu dan berkata, bagaimana bisa begitu kebetulan. Kakak magang senior, saya mendengar bahwa membuka tempat tinggal sangat berbahaya. Tempat itu adalah puncak gunung yang sunyi, binatang buas di mana-mana. Cukup banyak murid telah dikuburkan di sana. Petik 2 Tatapan murid itu menjadi dingin dan dia berkata, berbahaya. Membuka tempat tinggal itu berbahaya. Puncak utama ini, sembilan sub puncak, beberapa ratus puncak tersesat, mana yang tidak dibuka oleh murid sekte Sadaumun. Mengapa ada pengecualian untuk dia? Petik 2 Cheng Yu baru saja menerima petunjuk Ye Yuan dan sangat berterima kasih kepada Ye Yuan. Dia tidak tahan melihat Ye Yuan mengambil risiko dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakak magang senior, kenapa tidak Anda lihat lagi? Mungkin masih ada tempat tinggal kosong di puncak yang tersesat di sekitar ini. Petik 2 Saat murid itu mendengar, dia berkata dengan sangat marah, penghinaan. Memintamu untuk pergi kemana? Kemana kau pergi? Ada apa dengan semua umum kosong itu? Saya bilang tidak punya sarana tidak punya, mungkinkah Anda ingin menggantikan saya saat bertugas? Petik 2 Cheng Yu hanyalah pendatang baru, bagaimana mungkin dia berani berdebat? Dia berkata dengan hati nurani yang bersalah, J. Jangan berani. Kakak magang senior, bagaimana kalau begini? Berikan tempat tinggal saya kepada Ye Yuan, saya akan membuka tempat tinggal. Petik 2 Wajah murid itu jatuh dan dia baru saja akan terbang dari pegangannya tetapi mendengar Ye Yuan mengambil bendera arai dan berkata dengan dingin, baiklah, tidak perlu bertele-tele lagi. Orang ini jelas telah disuap oleh orang-orang, sengaja membuatku pergi ke Firek Ludwig untuk membuka tempat tinggal, lalu dibunuh oleh binatang buas. Anda hanya mencari penolakan dengan mengatakan ini padanya. Petik 2 Wajah Cheng Yu berubah, baru kemudian, menjadi sadar. Ekspresi murid itu juga berubah dan dia berkata dengan suara dingin, nak, kamu berani berbicara dengan kakak laki-lakimu seperti ini. Ye Yuan meliriknya dengan mencemoh dan berkata dengan dingin, kamu sudah ingin membunuhku, jadi mungkinkah aku masih harus berbicara denganmu dengan sopan. Lagi pula, kamu pikir kamu ini siapa, supaya cocok disebut sebagai kakak laki-laki. Petik 2 Murid yang menugaskan tempat tinggal itu hanyalah Dewa Langit ke-9, jadi Ye Yuan belum menganggapnya serius. Ekspresi murid itu menjadi dingin dan dia berkata dengan senyuman dingin, baiklah, sepertinya itu pendatang baru yang sangat bangga. Kemudian saya akan membiarkan Anda melihat apakah saya cocok menjadi kakak senior Anda atau tidak. Petik 2 Dalam radius puncak dan sub-puncak utama Sekte Sadoomun, para murid dilarang untuk membunuh satu sama lain. Tetapi dengan alasan yang sah, mengambil tindakan terhadap seorang murid untuk sementara bukanlah masalah. Murid itu melihat bahwa Ye Yuan hanyalah Dewa Langit ke-6 dan benar-benar berani kurang ajar di depannya. Jadi dia juga benar-benar marah. Tidak heran magang senior saudara kian Ye ingin memberi pelajaran kepada orang ini, sepertinya ini biasa merendahkan. Saat berbicara, aura Dewa Surgawi Cakrawala ke-9 murid itu tiba-tiba dilepaskan. Sebuah tamparan menamparkan wajah Ye Yuan secepat kilat. Ye Yuan, hati-hati. Cheng Yu tidak mengira orang ini akan menyerang saat dia berkata demikian. Sudah terlambat untuk ingin menghentikannya. Pihak lain adalah Dewa ke-9 Cakrawala, kekuatannya lebih dari satu tingkat lebih kuat darinya. Menamparkan. Tamparan yang tak tertandingi ditransmisikan. Murid itu langsung ditampar terbang keluar. Bab 1799 banding 1799. Apakah ada kesalahan? Penglihatanku tidak gagal, kan? Dewa Langit Cakrawala ke-6 menamparkan Raja Surgawi Cakrawala ke-9 dengan satu tamparan. Petik 2 Meskipun hanya ada beberapa murid di aula, pemandangan ini masih membuat mereka sangat terkejut. Murid itu menahan wajahnya, giginya sudah tanggal. Melihat Ye Yuan, matanya penuh ketakutan. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan tatapan acu-ta'acu, orang-orang itu menyuruhmu melakukan sesuatu, bukankah mereka menyuruhmu untuk tidak memprovokasi aku. Anda adalah murid yang memberikan tempat tinggal dan memiliki otoritas untuk menentukan kemana murid pergi. Saya awalnya tidak berencana untuk menolak juga, namun, Anda mencari pukulan sendiri. Maka saya tidak bisa disalahkan. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan mengambil bendera arai, berbalik, dan hendak pergi. Tunggu sebentar, Ye Yuan, aku akan pergi bersamamu. Cheng Yu tiba-tiba berkata. Dia berpaling kepada murid itu dan berkata, apapun kentut anjing itu, saya tidak menginginkannya lagi. Anda memberi saya bendera arai. Aku juga akan pergi ke Fireklut Peak. Petik 2 Alis Ye Yuan berkerut dan berkata, mereka membuatku pergi ke puncak Fireklut karena tempat itu pasti sangat berbahaya. Anda tidak perlu mengambil risiko dengan saya. Petik 2 Tapi Cheng Yu memiliki tampilan yang tenang dan berkata sambil tersenyum, kekuatanku lebih rendah dari milikmu, tapi lebih atau kurang bantuan. Selain itu, membuka tempat tinggal, aku akan menganggapnya sebagai percobaan. Petik 2 Saat Ye Yuan mendengar, dia mengerti di dalam hatinya. Cheng Yu juga orang pintar. Dia memberikan satu atau dua petunjuk dan dia sudah menemukan hati aslinya. Budidaya berlayar melawan arus untuk memulai. Jika Cheng Yu ini berpikir bahwa dia melonjak ke surga dalam satu ikatan setelah memasuki sekte bulan bayangan, itu akan menyanyiakan bakatnya. Ye Yuan menganggup dan berkata, ayo pergi bersama kalau begitu. Petik 2 Melihat pandangan belakang kedua orang itu, murid itu memiliki ekspresi berbisa di wajahnya. Heh, puncak Fireklut adalah tanah terpencil dengan peringkat empat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada beberapa eksistensi peringkat lima. Sudah ada tidak kurang dari beberapa lusin orang di antara para murid yang ingin membuka tempat tinggal. Aku tidak percaya kalian masih bisa kembali. Petik 2 Di puncak Fireklut, tempat itu memang sunyi dan suram, dengan jejak binatang buas di mana-mana. Gelombang kuat yang datang dari sekitar membuat kulit Cheng Yu agak pucat. Ye Yuan, puncak Fireklut ini benar-benar penuh dengan bahaya. Orang-orang itu sangat menginginkan hidupmu. Petik 2 Cheng Yu segera memahami niat orang-orang itu setelah tiba di Fireklut pik. Dia samar-samar tahu bahwa Ye Yuan memiliki konflik dengan tiga faksi utama, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang-orang itu sebenarnya sangat kejam. Ye Yuan tersenyum dan berkata, selama cobaan yang diberikan orang lain tidak dapat membunuhku, itu semua akan membuatku lebih kuat. Ini akan menjadi mimpi buruk bagi mereka. Petik 2 Ekspresi Cheng Yu berubah menjadi kaku. Dia menemukan bahwa dia terlalu jauh dari Ye Yuan dalam hal alam hati. Di bawah pengaruh Ye Yuan, pikiran Cheng Yu juga berangsur-angsur tenang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cheng Yu bertanya. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, biasakan diri kita dengan lingkungan terlebih dahulu. Mari berjalan menuju tempat dengan energi spiritual terkaya. Karena ini adalah puncak tersesat yang belum berkembang, maka secara alami kita harus memilih mata terbaik dari pembuluh darah spiritual. Petik 2 Cheng Yu menganggup dan berkata, energi spiritual di arah barat daya tampaknya agak kental. Mari kita pergi dan melihatnya. Petik 2 Ye Yuan menganggup dan menuju ke arah barat daya bersama dengan Cheng Yu. Dalam perjalanannya, keheranan di hati Cheng Yu semakin bertambah. Kekuatan yang ditampilkan Ye Yuan membuatnya berani untuk tidak menatap lurus ke arahnya. Hewan buas peringkat 4 biasa itu tidak bisa menerima satu pukulan pun di depannya. Bahkan 4 binatang buas peringkat tahap akhir yang sebanding dengan 8 firmamen Divine Lord juga bukan musuh yang bisa bertahan satu pertukaran dengan Ye Yuan. Hanya puncak tahap akhir peringkat 4 binatang buas yang bisa bergumul dengan Ye Yuan untuk sementara waktu. Namun pada akhirnya, mereka tetap tak bisa lepas dari takdir di bantai. Setelah berpisah dari Baili Qingyan, Ye Yuan menenangkan diri di Pegunungan Sadaumun. Saat ini, wilayahnya sudah terkonsolidasi seluruhnya, kekuatannya semakin meningkat juga. Cheng Yu awalnya berpikir bahwa Ye Yuan mampu memukul Dewa Langit ke-9 terbang dengan satu tamparan kurang lebih memiliki beberapa elemen keberuntungan yang terlibat. Baru sekarang dia tahu bahwa Dewa Langit Cakrawala ke-9 terlalu lemah. Tuan Surgawi Cakrawala ke-9 itu benar-benar terlalu lemah untuk berdiri dalam persaingan dibandingkan dengan puncak tahap akhir peringkat 4 binatang buas. Dan puncak tahap akhir peringkat 4 binatang buas ini juga dihabisi dalam satu pukulan di depan Ye Yuan. Dengan satu perbandingan, levelnya segera ditetapkan. Tiba-tiba, sekilas inspirasi muncul di benak Cheng Yu. Mengingat adegan ujian masuk, matanya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Semua orang mengejek Ye Yuan, berpikir bahwa Ye Yuan hanya mendapat tempat pertama dengan diwarnai dengan cahaya Bai Li Qingyan. Melihatnya sekarang, itu hanya Bai Li Qingyan yang ternoda oleh cahaya Ye Yuan. Cheng Yu secara alami tahu kehebatan Bai Li Qingyan. Tapi dia percaya bahwa tidak peduli betapa hebatnya Bai Li Qingyan, itu juga tidak akan mudah ketika menghadapi puncak tahap akhir peringkat 4 binatang buas. Selama beberapa hari terakhir ini, dia secara pribadi melihat Ye Yuan membunuh tiga puncak tahap akhir peringkat 4 binatang buas sendirian. Kekuatan tempur semacam ini sudah melampaui cakupan Dewa Langit ke-9. Ternyata Ye Yuan adalah orang nomor satu dalam ujian masuk kali ini. Dan kemuliaan ini tanpa malu-malu direbut oleh sekte tempat tinggal abadi dan Bai Li Qingyan. Tapi, mengapa Ye Yuan tidak membantah? Pikiran Cheng Yu berputar seperti kilat, memikirkan banyak hal dalam sekejap. Eh, energi spiritual di depan tampaknya agak berbeda, kata Ye Yuan tiba-tiba. Cheng Yu berkata dengan heran, berbeda. Ye Yuan menganggup dan berkata, energi spiritual di sini seharusnya sudah menjadi tempat paling tebal di seluruh Vireklutvik. Tetapi di area itu, energi spiritual sangat tipis. Petik 2. Cheng Yu kaget dan berkata, jarak yang sangat jauh, kamu bisa merasakannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mari kita pergi dan melihatnya. Mungkin ada penemuan yang tidak terduga. Petik 2. Kedua orang itu perlahan mendekat. Benar saja, Cheng Yu menemukan bahwa energi spiritual seakan-akan lenyap sekaligus, tiba-tiba menjadi jauh lebih tipis. Apa yang terjadi di sini? Berbicara secara logis, posisi ini harus menjadi mata pembuluh darah spiritual. Mengapa energi spiritual sangat tipis? Cheng Yu berkata dengan cemberut. Dia tidak menyadari bahwa tatapan Ye Yuan secara bertahap menjadi cerah. Heh, tidak tahu apakah itu garis keturunan Cloudsworth atau garis keturunan bunga melonjak, mereka benar-benar memberi kami hadiah besar. Ye Yuan berkata dengan heran. Cheng Yu merasa bingung dan berkata, hadiah besar. Energi spiritual di sini sangat tipis. Mengapa ini menjadi hadiah yang besar? Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Pernahkah Anda mendengar tentang mata spiritual tilage yang terhalang? Seluruh tubuh Cheng Yu gemetar ketika mendengar itu dan berkata dengan panik, Kamu. Kamu sedang berbicara tentang mata spiritual tilage yang terhalang yang ketebalan energi spiritualnya bahkan di atas level 9. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Itu benar. Dalam vena spiritual, ada banyak mata vena spiritual. Mereka dibagi menjadi 9 tingkat menurut konsentrasi energi spiritual. Tetapi di atas level 9, masih ada beberapa medan vena spiritual yang sangat sulit ditemukan. Mata spiritual tilage yang terhalang adalah salah satunya. Mata pembuluh darah spiritual ini membutuhkan lingkungan yang sangat kompleks sebelum bisa terbentuk. Selain itu, sangat sulit untuk diidentifikasi. Bahkan jika orang biasa melihatnya, mereka mungkin tidak bisa mengenalinya juga. Tentu saja, ini tidak bisa membungkam dasles. Mata spiritual tilage yang terhalang memiliki letusan energi spiritual yang terhalang oleh medan khusus. Seiring berjalannya waktu, itu akan menghasilkan energi spiritual yang sangat kental. Setelah dibuka, konsentrasi energi spiritual akan jauh di atas level 9. Hehehe, bukankah menurutmu kita mendapatkan penawaran yang bagus? Kata Ye Yuan sambil tersenyum. Menghadapi mata spiritual tilage yang terhalang, dia juga sangat senang. Dia saat ini sangat ingin meningkatkan kekuatannya juga. Mampu menghadapi mata spiritual terhalang tilage semacam ini akan mempercepat kecepatan kultifasinya 10 kali lipat. Keberuntungannya benar-benar bukan jenis kebaikan biasa. Bab 1800 banding 1800 Bang Ketika Ye Yuan meletakkan batu esensi surgawi terakhir, energi spiritual yang awalnya tipis tiba-tiba dimuntahkan dengan hirup pikuk seperti letusan gunung berapi. Energi spiritual kekerasan itu mirip dengan perwujudan, terlihat dengan mata telanjang. Wajah Cheng Yu menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar saat dia berkata sambil tertawa, Hahaha. Ye Yuan, Kali ini, ini benar-benar semua berkat kamu. Saya tidak menyangka bahwa kami benar-benar bertemu dengan mata spiritual tilage yang terhalang. Di bawah energi spiritual yang mengamuk, aku menerobos untuk menjadi Dewa Langit Cakrawala ke-8 juga masalah dalam beberapa hari ini. Petik 2 Dia awalnya merasa bahwa Ye Yuan datang untuk membuka tempat tinggal terlalu berbahaya. Itulah mengapa dia datang untuk membantu. Pada akhirnya, dia tidak banyak membantu dan mendapat tawaran besar untuk apa-apa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Dengan konsentrasi energi spiritual ini, kultivasi kita seharusnya tidak memiliki kekhawatiran dalam seribu tahun. Bagaimanapun, kita harus menutupi letusan energi spiritual di sini. Kalau tidak, itu pasti akan menarik keinginan orang-orang yang jeli. Petik 2 Cheng Yu juga sangat merasakan hal itu dan berkata sambil mengangguk, Apa yang kamu katakan itu benar? Tapi ingin memblokir energi spiritual mengamuk seperti itu mungkin tidak mudah. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan mulai sibuk lagi. Setelah beberapa jam, energi spiritual di tempat ini kembali tenang. Di permukaan, tidak terlihat berbeda dari tempat lain lagi. Tetapi di bawah ketenangan, energi spiritual yang bergejolak dan melonjak itu membuat setiap pori mereka rileks dan terbuka. Melihat sosok Ye Yuan yang ramai, keterkejutan di hati Cheng Yu semakin kuat. Orang ini benar-benar tak terduga. Kedua orang itu sedang sibuk saat Cheng Yu tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Beberapa aura mengerikan tiba-tiba muncul dari segala arah. Setelah itu, tiga binatang buas dengan wujud berbeda perlahan keluar dari hutan lebat dari tiga arah. Seekor binatang buas berbentuk rusa berkata dalam bahasa manusia, Heh, tidak menyangka bahwa sebenarnya ada mata spiritual dengan energi spiritual yang begitu tebal di puncak vireklut ini. Sangat jelas, ketiga binatang buas ini telah membuka kebijaksanaan spiritual. Ye Yuan, ini, tiga peringkat lima binatang buas. Petik dua. Cheng Yu langsung berubah pucat pasi. Kegembiraan bertemu mata spiritual tilage yang terhalang segera menguap ke udara tipis. Ye Yuan masih sibuk dengan barang-barangnya sendiri dan tampaknya tidak berniat memperhatikan ketiga binatang buas ini sama sekali. Babi hutan juga berbicara dalam bahasa manusia, Nak, untuk menghadiahimu, kakek babi akan memakanmu sendiri. Beruang raksasa lain berkata, sialan babi gemuk, rusa tua, tempat ini tidak ada hubungannya denganmu, menjauhlah. Beruang hitam sialan, kamu pikir kamu ini siapa? Apa menurutmu kakek pik akan takut padamu? Petik dua. Ketiga binatang buas itu sama sekali tidak menempatkan Ye Yuan dan Cheng Yu dalam pandangan mereka, seolah-olah tempat ini sudah menjadi wilayah mereka. Pada saat ini, Ye Yuan perlahan berdiri dan berkata dengan ekspresi lega, akhirnya selesai. Beruang raksasa itu berkata, hehehe, anak ini memiliki beberapa kemampuan untuk benar-benar menyembunyikan mata spiritual ini. Sama sekali tidak bisa melihat sesuatu yang aneh dari luar. Baiklah, nak, cepat lari. Kakek beruang memberi anda 10 napas waktu. Jika anda bisa melarikan diri, itulah hidup anda yang ulet. Petik dua. Ye Yuan mengabaikannya dan berkata dengan Cheng Yu sambil tersenyum, yang tersisa adalah membuka tempat tinggal. Berhenti merajam, cepat mulai bekerja. Petik dua. Cheng Yu hampir gila. Bagaimana saraf orang ini bisa begitu tebal? Apa kau tidak melihat peringkat lima monster buas berbicara denganmu? Krusa tua itu tertawa terbahak-bahak sambil berkata, ha ha ha, beruang hitam sialan, kamu diabaikan oleh berandal peringkat empat, benar-benar memalukan. Beruang raksasa itu marah saat mendengarnya dan berkata, nak, kakek beruang sedang berbicara denganmu. Apa kamu mendengar saya? Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, beruang hitam sialan, kamu sedang berbicara denganku. Beruang raksasa itu memiliki garis hitam di kepalanya. Anak ini sama sekali tidak tahu apa itu ketakutan. Anak nakal sialan, untuk berani memolok-olok kakek beruang, berhati-hatilah karena kakek beruang memukulmu menjadi bubur dengan satu pukulan. Beruang raksasa itu sangat marah dan perlahan mengangkat cakar beruangnya yang sangat besar, dengan asumsi postur memukul ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalian bertiga menyukai mata spiritual tilage yang terhalang. Jika kalian ingin berkultivasi di sini, bisa juga, tapi kalian harus melindungi tempat tinggal dengan baik untukku. Jika tidak, aku akan menendang kalian semua. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat tiga yang paling sengit itu benar-benar tercengang. Cheng Yu mendengarkan sampai kulit kepalanya kesemutan. Ye Yuan bila, kan, untuk benar-benar memprovokasi tiga binatang buas peringkat lima besar. Hahaha, bocah ini sebenarnya ingin kita menjaga pintunya. Sepertinya dia benar-benar bodoh. Kakek beruang akan mengirimmu dalam perjalanan. Petik 2. Beruang raksasa itu tertawa keras, menamparkan Ye Yuan. Tamparan ini benar-benar menakutkan sampai ekstrim. Kekuatan alam dewa surgawi tidak dapat dihentikan. Tetapi tepat pada saat ini, aura dingin yang tak tertandingi tiba-tiba muncul. Saat aura ini muncul, itu sebenarnya lebih kuat dari telapak tangan beruang raksasa. Bang! Tubuh besar beruang raksasa itu langsung dikirim terbang keluar. Ketika dua binatang buas lainnya melihat pemandangan ini, mata mereka penuh keheranan. Bagaimana mereka bisa mengira bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki roh jahat yang begitu kuat yang mengikuti di sekelilingnya? Cheng Yu melihat roh jahat itu, hawa dingin mengalir di punggungnya. Dia tidak berpikir bahwa tidak hanya kekuatan Ye Yuan sendiri yang kuat, tetapi sebenarnya masih ada roh jahat yang menakutkan yang mengikuti di sisinya. Mengaum! Beruang raksasa itu meraum dan berkata dengan marah, anak nakal sialan, berani menyelinap menyerangku. Anda pasti mati, hanya roh jahat, kamu pikir kamu bisa tenang tanpa peduli. Petik 2. Ye Yuan menyeringai dan berkata, beruang bodoh besar, kamu sendiri tidak cukup. Suruh mereka berdua menyerang bersama. Meskipun kalian bertiga agak lemah, itu cukup untuk menjaga pintuku untukku. Petik 2. Kata-kata Ye Yuan membuat beruang raksasa itu semakin marah. Pang, kakek beruang akan mencabik-cabikmu. Sambil berbicara, beruang raksasa itu mengayunkan kaki besarnya yang menakutkan, bentrok dengan roh jahat. Kali ini, dia mengeluarkan semua kekuatannya. Namun, beruang raksasa itu segera menyadari bahwa dia salah. Sangat salah. Kata-kata Ye Yuan barusan bukanlah pernyataan yang salah. Roh jahat ini terlalu kuat. Dalam beberapa ronde, itu mengalahkannya sampai dia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk membalas, berteriak dengan aneh. Beruang raksasa itu berteriak, untuk apa kalian berdua masih rajam? Apakah kalian tidak ingin berkultivasi di sini lagi? Petik 2. Ketika babi hutan dan rusatua mendengar ini, mereka bertukar pandang dan juga ikut campur. Dengan tiga binatang buas menyerang bersama, situasi akhirnya berubah menjadi lebih baik. Namun, iblis di bawah kendali dasles terlalu kuat. Hantu dao seratus rune digunakan di tingkat tertinggi, secara paksa meningkatkan kekuatan tempur roh jahat beberapa tingkat. Tiga binatang buas peringkat lima benar-benar ditekan dengan kuat oleh roh jahat. Di sampingnya, Cheng Yu sudah lama tercengang karena takjub menyaksikan. Aura roh jahat ini secara logis berbicara tidak sekuat tiga binatang buas, tapi kekuatan bertarungnya sangat menakutkan. Benar saja, di sekitar orang aneh semuanya orang aneh. Hanya saja dia tidak tahu, mengapa roh jahat peringkat lima menyerahkan dirinya kepada Yeyuan. Tiga binatang buas dan satu hantu bertarung sengit selama dua jam penuh, berkelahi sampai seluruh puncak vireklut dilemparkan ke dalam kekacauan. Di puncak vireklut, ratapan binatang buas akan menyebar dari waktu ke waktu. Beruang raksasa itu berteriak, jangan berkelahi lagi, tidak berkelahi lagi, kami, kami mengaku kalah. Petik dua. Tiga binatang buas yang kuat memiliki hidung berdarah dan wajah bengkak saat ini, luka di sekujur tubuh mereka, aura mereka sangat tidak teratur. Mereka akhirnya dipukuli hingga tunduk oleh dasles. Yeyuan tersenyum dan berkata, bagaimana, setuju untuk menjaga pintuku sekarang. Petik dua. Ketiga binatang buas itu saling bertukar pandang dan sebenarnya tidak bisa mengambil keputusan untuk sesaat. Mereka adalah raja vireklut pik, tapi menjaga pintu bagi manusia terlalu memalukan. Tapi mereka juga tidak bisa menahan godaan dari mata spiritual tilage yang terhalang. Betapa frustrasinya.